semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel masrum Oke bosku sekarang kita lanjut ke video berikutnya episode berikut ya habis dari Mekah musuh terus ke Arofah musdalifah terus menuju minah habis itu balik ke Mekah lagi habis itu minggu-minggu terakhir ini kita akan ke Madinah jadi di sana nanti kita sekitar seminggu kita akan mengisi sisa-sisa waktu untuk ibadah terakhir yaitu berkunjung ke Masjid Nabawi dan ke Raudoh kita bisa ikuti videonya Oke bosku sekitar dari Mekah ke Madinah itu sekitar 9 jam pada waktu itu jadi jam 1-1-an sampai di hotel dan di Madinah dan masuk hotel sekitar jam 3 dan akhirnya kita turun dari hotel sholat subuh kita bareng di hotel di Masjid Nabawi karena deket kita jalan kaki dari hotel Nah itu dari nanti ada cerita uniknya karena kita naiknya karena antri jadi kita pakai tangga aja meskipun lantai lima setiap hari dan lima waktu sholat lima waktu naik turun tangga Oke sekitar 150-an anak tangga itu bosku ya itu uniknya jadi sekalian olahraga gitu ya bosku ya Oke bosku kita lihat videonya kita dikumpulkan di lobby hotel ya bosku ya siap Oh teman-teman aku bodasi atau ada yang shopee di lantai di sini agak rame bosku di lobby hotel nah sekarang kita sudah berada di dalam bis dan persiapan untuk berangkat menuju Madinah jadi berangkat ke Madinah nah itu sekitar jam 4 tadi yang nunggu dikira jam 2 dan molor-molor jadi jam 4 baru berangkat 4 sore ya bosku ya jadi perjalanan cukup jauh juga sebentar 9 jam kita lewat jalan seperti jalan tol nah ini adalah apotek yang besar di Raudoh yang biasanya kita nadi ini biasanya kita cari obat kalau enggak ada stok obat di penginapan nah ini pemandangannya bosku ya ini perjalanan menuju ke Madinah cukup panas kita melewati gurun-gurun nanti bosku nah disini dari tengah perjalanan kita ada ada apa namanya istilahnya orang sendekah makanan dan minuman bosku jadi bis-bis itu dibawain minggu berangkat untuk di perjalanan gratis setelah dibagikan di dalam bis nah ini zam zam itu disini melimpah ruah ya jadi kita cuma adanya di masjid saja Nah kita melanjutkan perjalanan bosku Jadi kita Bentar melewati malam juga Di tengah perjalanan Nah kita lihat sekarang Banyak burung disana Banyak ada ontar Ternah disini itu ontar Panas Kalau di luar Ini tidak terasa Turun semua Untar-untar Para penggembala Untar Nah sekarang kita sudah sampai Di Sarea Kita cuma sampai Di Sarea Sini Ini untuk Kacang Arab Kacang Arab Kita pakai Assalamualaikum kita masuk hotel hotelnya disini kita kecil masuk ke lift padat sekali kita antri jadi kita tidak usah masuk ke lift yang khusus kita matang pakai anak tangan lantai lima setelah kita masuk ke kamar kita akan turun menuju masjid Nagawi kita turun lewat anak tangan lantai lima setelah hari jadi selat lima waktu kita naik turun masjid ke itu karena kita tidak mau antri di lift padat sekali itu busku lumayan 150 anak tangga nah ini kita sudah sampai di turun di bawah masjid Naba di bawah tidak bawa keresek lupa usahakan sampai kalau mau ke masjid Nabawi bawa tas keresek ya bosku ya saya sandalnya nanti kita masukin tas keresek dan kita bawa masuk biar tidak hilang nah itu sangat penting sekali tas keresek itu kita bawa masukkan keresek dan keresek di bawah ini cukup untuk masjid jadi jangan di bawah ini seluruh dunia kita disini sholatnya bosku jadi kita harus cepat jangan sampai ketinggalan waktunya sejam sebelumnya nah ini kubahnya bosku bisa kebuka itu kubahnya kakum sekali luasnya ada selapangan anak renon itu luas masjid ini sangat luas nah ini yang kuning-kuning ini katanya emas murni bosku yang kilat kuning-kuning ini dari mas jadi sangat kagum dan masjid ini dingin sekali buat saya kagum adalah ini kubah ini segini besarnya bisa kebuka sendiri biasanya dia kebuka pada waktu suruk sebentar aja dia kebuka nanti setelah apa namanya suruk itu setelah selesai suruk kita mau masuk waktu doha dia akan menutup dengan sendirinya udah mungkin sudah diatur pakai timer bosku ya nah ini yang saya bikin kagum dan saya kaget tidak ada pikiran saya kok bisa itu tadi saya cuma herannya sama payung payung yang bisa kebuka sendiri itu saya harus ketemu dan saya harus lihat dari dekat karena saya penasaran jadi akhirnya saya harus menemukannya ini kubahnya sudah kebuka full besar sekali ini bosku nah ini banyak anak-anak santri kecil-kecil ini Najji jadi dia setiap adik habis subuh itu dia antri di siapa ada-ada gurunya satu-satu kita juga boleh bergabung jadi alhamdulillah saya juga bisa bergabung pernah sekali ya alhamdulillah sangat luar biasa yang ajarin ya bosku detail sekali kita salah huruf sedikit aja ditauin nah ini sudah waktu sholat duha jadi dia menutup kubahnya ini jadi kubah ini cuma 30 menit saja ya terbuka dan tutup lagi dan pas posisi nutupnya itu sekitar 30 detik ya udah nah ini ponen seberat 80 ton ya bos panjangnya lebar dan panjang itu 18 meter lumayan besar gitu ya bos nah sekarang saya kepingung lihat yang payung jadi saya tunggu habis sholat duha saya keluar dan saya lihat payungnya masih kuncup dan saya tunggu saking penasarannya saya menunggu di bayang wah payung ini kayak apa sih cara kerjanya kok sampai payung semahal ini bisa canggih buka tutup sendiri nah payung ini ada jumlahnya sekitar 250 dan kubah kayak tadi itu ada sejumlah 20 27 lah 27 kubah nah ini payungnya sudah mulai buka sekitar jam setengah 7 pagi jadi nanti jam 6 sore dia tutup lagi bosku ya ini kayak gini jadi sekitar 3 menitan dia membuka payung ini sangat bagus dan indah sekali saking banyaknya ada jumlah 250 ribu coba kalau dikali itu berapa harganya itu miliaran satu payung itu wah luar biasa indah ya bosku jadi ini juga perlu perawatan ternyata saya juga dapat kesempatan melihat untuk merawatnya sampai naik naik dan payung ini bisa diinjek ternyata bosku nah ini payungnya kita lihat sama-sama jadi memiliki payung ini tidak gampang ya bosku perawatannya susah sekali saya lihat sampai dia harus pakai apa namanya traktor itu katrol tinggi itu terus naik-naik ke atas itu saya perhatikan jadi payung ini ada maintenance nya juga cantik sekali luar biasa nah ini suasana di malam hari bosku ini juga padat sekali orang melakukan sholat jamaah di nabawi nah ini juga ada kipas yang pakai air ya disemprot karena disana cuacanya panas sekali bosku mau siang mau malam disana hawanya panas jadi harus pakai kecua pakai semprot atau kecuali di dalam masjid itu baru dingin sekali karena ada AC sangat dingin di dalam masjid ini suasana malam hari padat sekali kalau pas keluar kita akan pakai sandal lagi dan kreseknya kita simpan atau kita buang kalau ada stok lagi gitu ya bosku ya jadi jangan sampai apa namanya kehilangan kehilangan saya juga sempat kehilangan sandal karena saya terlambat memindahkan sandal di dalam di dalam masjid jadi pada waktu sholat sholat subuh saya selesai sholat subuh kan dipindah disuruh pusir jadi saya lupa ngambil sandal saya di dalam masjid dan setelah saya mau balik ngambil sudah dipagarin pakai terpal jadi untuk yang jalan mokor berodoh jadi saya ngambil sedangkan sandal sudah dipindahin ke depan masjid jadi kita harus cari disana jadi sandal itu kita dikumpulin di depan itu nanti kita pilih dan kebetulan sandal saya tidak ketemu dan terpaksa saya tidak pakai sandal dan nyeker pulang meskipun pagi hari itu apa namanya lantai di masjid nabawi itu terasa agak anget jadi jangan lupa sandal itu dimana kita duduk di deketnya itu kita taruh sandalnya biar tidak lupa karena sangat penting karena disana itu panas apalagi siang hari kaki itu bisa melepuk karena panasnya luar biasa sampai bisa sampai di atas 40 itu panasnya cuaca disana ini payung sudah menutup kalau jam 6 sore itu kayak gini jadi dia akan menutup dengan sendirinya otomatis ya bosku ya selamat Nah ini kalau sudah kuncup kayak gini jadinya Agusku ya Nah ini pas kebetulan ini pas waktu saya kehilangan sandal saya Tidak pakai sandal menuju hotel karena sandal saya hilang Karena di sana itu mungkin berharga sekali sandal jepit ya bosku ya Jadi jangan lupa sebaiknya ke sana itu bawa sandal jepit dua lah Kayak cadangan satu Nah ini kita bisa bermain burung gak ngasih makan burung Nah disini banyak sekali ada burung merpati bosku Jadi kita bisa anak-anak banyak yang bisa main dengan burung-burung ini Nah ini suasana di depan Masjid Nabawi banyak ada toko-toko Toko emas toko oleh-oleh Jadi bisa untuk bekal oleh-oleh untuk pas balik ke tanah air Oke bosku segitu dulu ya cerita saya Wassalam Kiranya segitu dulu ya bosku video ini Jadi nanti kita ikuti sampai akhirnya episode terakhir yaitu balik ke tanah air Jadi terima kasih yang buat subscribe, like dan komen Terima kasih banyak Semoga yang melaksanakan haji tahun ini Menjadi haji yang maburur dan selalu dilancarkan ibadahnya Oke bosku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati